Kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan nama yang membawa hoki untuk usaha Salam Rahayu dengan Dewi Sundari disini Apa kabar anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan keberuntungan yang berlimpah Karena apa yang akan kita bahas kali ini ada kaitannya dengan keberuntungan alias hoki Lebih tepatnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan nama yang membawa hoki untuk usaha Karena seperti yang kita tahu nama itu doa, ada doa di dalam setiap nama Hal ini berlaku tidak hanya untuk nama orang saja tetapi untuk nama usaha juga Jadi bila saat ini anda sedang bingung menentukan nama yang baik untuk usaha anda boleh ikuti beberapa tips berikut ini Pertama, pilihlah nama yang bersifat positif Pilihlah kata yang mewakili doa anda untuk usaha anda tersebut Bila anda mengharapkan usaha ini bakal membawa kemakmuran Maka kata-kata seperti makmur, maju, atau terang jaya akan cukup baik untuk dipilih Seperti yang telah disampaikan tadi, penerapan nama yang bermakna positif ini menjadi penting Karena di setiap nama ada doa kita Kedua, tambahkan elemen yang membawa hoki Ini khusus untuk anda yang memang selama ini memiliki elemen hoki tersendiri Contohnya angka keberuntungan Bila anda memiliki angka keberuntungan pribadi Maka sisipkanlah angka tersebut dalam nama usaha anda Misalnya, angka keberuntungan anda adalah tujuh Maka bisa menyisipkan kata sapta pada nama perusahaan yang anda rintis Sedangkan bila angka keberuntungan anda adalah satu Bisa pakai kata eka Atau dui Bila angka keberuntungan anda adalah dua Dan seterusnya Ketiga Pilihlah nama yang unik dan mudah diingat Memilih nama yang mudah diingat Akan sangat membantu proses pemasaran anda Sedangkan memilih nama yang unik Tentu saja akan membangkitkan minat orang Terhadap usaha yang kita rintis Bila kita menggunakan nama yang cenderung sulit diingat Dan sama sekali tidak membangkitkan minat Maka nantinya tentu saja nama ini tidak akan membawa keberuntungan Yang keempat Pilihlah nama yang terdiri tidak lebih dari tiga suku kata Poin yang ini Kaitannya adalah dengan merek dagang Bukan nama perseroannya Karena tujuan menggunakan nama dengan jumlah suku kata tidak lebih dari tiga Adalah agar lebih mudah diingat Boleh anda lihat ke sekeliling kita saat ini Kebanyakan perusahaan besar Atau merek yang sukses di pesaran Menggunakan nama yang panjangnya tidak lebih dari tiga suku kata Contohnya adalah Facebook, Google, atau Samsung Tips kelima Pilihlah nama yang mudah diucapkan Untuk target pasar anda Kebanyakan orang salah langkah Dan memilih suatu nama hanya karena nama tersebut terdengar keren Tapi di telinga orang lain Nama tersebut justru terdengar rumit dan sulit diingat Apalagi diucapkan Itulah lima tips yang dapat saya berikan seputar nama usaha Selama kelima poin ini bisa kita ikuti Maka tidak akan sulit bagi kita Untuk menentukan nama yang membawa hoki Bagi anda yang saat ini ada niat untuk memberintis usaha Saya doakan yang terbaik Semoga dimudahkan Semoga dilancarkan Dan menjadi berkah yang berlimpah bagi keluarga Maupun orang di sekeliling anda Dari saya cukup sekian Terima kasih telah menekasihkan Dan salam rahayu Terima kasih telah menonton